Terima kasih. Kayaknya sudah kali ketiga kita kesini, tapi baru menemui ternyata lagi-lagi table mountain yang dijadikan takjub ya, bikin takjub. Coba dilihat, benar-benar dari sini view-nya jelas banget table mountain-nya, gak ketutup. Terus bangunannya lucu-lucu, udah liat yang tadi ya di sana ya, table mountain, terus disitu ada Westin Hotel, tempat kita nginep. Disini banyak kapal-kapal, ada toko-toko, aduh indah banget ya pokoknya. Padahal ini udah jam 7 malam loh, eh jam 7 apa ya? Karena tadi kita jalan jam setengah 7, berarti sekarang udah jam 7 lewat gitu. Untuk kesini, kita naik shuttle dari hotel, gratis. Sebenernya juga ada, apa namanya, yang naik kapal air juga ada. Tapi ya, tadi kita ketinggalan karena terakhir jam 5, akhirnya kita naik shuttle. Naik shuttle nanti juga pulangnya bisa naik shuttle. Naik taksi pun gak mahal kok, cuma sempurna. Enak deh disini, apa ya, cuacanya dingin, terus udah gitu pemandangannya tuh sejuk. Dan benar-benar table mountain ini yang bikin, ih subhanallah, kayaknya tuh indah banget ya Afrika gitu. Padahal selama ini bayangan kita, Afrika itu panas, gersang, ternyata enggak. Ya, disini tuh bener-bener kota yang cantik. Temen-temen liat aja, kipus panjang jalan toko. Aku udah dapet nih sebenernya oleh-oleh buat seseorang. Buat Renderland, eh. Gitu, ya. Besok rencananya kita juga mau jalan-jalan. Dari Oriflame ke Peninsula. Makanya, ini tadi sampai sore kita meeting, summit. Kumpul bareng ribuan diamond, diamond up dari seluruh dunia. Sorenya kita sempat di jalan-jalan ke sini. Kayaknya kalau di Indonesia udah jam berapa? Jam, udah jam 12 malam mungkin ya. Lebih ya, karena kan 5 jam lebih dulu dari jam di Cape Town ini. Gitu, temen-temen. Ih, pokoknya kalau misalnya jalan-jalan dari Oriflame itu, apa ya, semuanya serba. Semuanya serba yang terindah. Kotanya indah, hotelnya indah, bener banget indah. Makanannya juga enak-enak. Tinggal siapin uang buat beli. Oleh-oleh, gitu ya. Pengennya jangan aku aja. Maya, ngemarah ke Dubai. Udah ada tiga-dua-dua yang bisa ikut. Nanti ke tahun depan, bulan September. Nah, kapal pesiar. Udah ada berapa? Lima ya? Lima orang yang sudah kita pengennya. Tahun depannya lagi, lebih banyak lagi. Berarti kalau banyak yang bisa, menandakan itu semua mungkin dikejar. Oke, aku mau lanjut belajar lagi. Sambil menghabiskan, nunggu cuaca gelap. Jadi, aku boto-boto, ya? Tadah! 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 Tadah!